selamat menikmati 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 Ketingkat kepatuhan laporan LHKPN dari Kementerian Keuangan sepanjang tahun menunjukkan angka yang sangat baik di angka 99% Kurang lebih bahkan yang terakhir untuk kepatuhan pelaporan periodik tahun 2021 mencapai angka 100% Prinsip LHKPN itu adalah self-assessment yang diisi dan dikirim sendiri oleh penyelenggaran negara kepada KPK melalui aplikasi ilhkpn.kpk.go.id Artinya itu memang atas inisiatif dan nilainya tentu juga atas penilaian atau taksiran oleh penyelenggaran negara yang bersangkutan Ya saya kira dari beberapa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK kami menemukan ada penyelenggaran negara atau wajib lapor LHKPN yang tidak menyampaikan keseluruhan harta yang dimilikinya Dan saya kira ini kembali menjadi ruang peran serta masyarakat begitu ya bagaimana kemudian dapat turut mengawal implementasi LHKPN ini sebagai alat pencegahan Dengan menyampaikan informasi kepada KPK jika ada ketidaksesuaian harta yang dilaporkan di dalam LHKPN Sekali lagi LHKPN ini menjadi alat ataupun tools untuk pencegahan korupsi dimana sangat mengandalkan kejujuran, transparansi dan akuntabilitas dari penyelenggaran negara atau wajib lapor Untuk menyampaikan laporan harta kekayaannya tadi secara jujur, secara benar dan lengkap Itu yang kita harapkan kemudian dapat dilakukan oleh penyelenggaran negara Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV dan media streaming lainnya Kompas TV, independent, terpercaya Kompas TV, independent, terpercaya